Oke teman-teman langsung aja ya cara update kartu Yucho melalui website Japan Post Pertama kita ke Google langsung kita type atau kita ketik Japan Post Yucho update address Langsung kita klik terus disini pilih yang period of stay Japan Post Bank Kita klik disini dan langsung disini ada keterangannya dan langsung kita buka yang ini Japan Post Bank Customer Information Declaration Website Langsung kita klik dan langsung munculnya seperti ini Ini atasnya ya ini informasi tentang Japan Post untuk customernya Dan langsung aja disini ada kolom-kolom yang harus diisi untuk mengupdate kartu Yuchonya Dan disini ada branch number dan account number Jadi disini tulis branch numbernya dulu 5 digit Setelah diisi lanjut scroll ke bawah Please sell us the content of your declaration Nah disini kita tulis yang untuk update address ya Update alamat customer who have updated their resident card after the period of stay Jadi customer yang sudah mengupdate ya atau memperbaharui KTP atau resident card Jepangnya ya Jadi kita klik yang ini Langsung Oke langsung klik next Nah setelah itu Nah diisi kolom-kolom disini ya Informasi-informasi disini Dan untuk kolom nama langsung aja kita ketik nama kita dalam huruf alfabet ya Karena kalau huruf kanji itu untuk orang Jepang Lalu setelah diisi nama dalam bentuk alfabet dan nama dalam bentuk katakana Dan apa namanya date of birth tanggal lahir ya Tanggal lahir dan tahun lahir juga Lalu phone number atau nomor teleponnya Kalau nggak ada nggak usah diisi nggak apa-apa di skip ya Setelah itu lanjut ke period of stay Nah disini ada contohnya KTP atau ID Jepang ya Dan kolom yang merah-merah itu adalah informasi yang akan diberikan disini Nationality of region Nah ini diisi Indonesia Kalau kita dari Indonesia ya Status of resident Jadi status tinggal ya Disini Apa ya Ah ini engineer sorry Jadi disini engineer Period of stay Berapa lama tinggal disini Contoh kalau visa kita keluar tahun 2020 Tahun 2022 gitu ya Tahun 2022 Dan nanti berakhir di tahun depan Contoh 2023 Berarti period of stay nya Satu tahun ya Dari Desember sampai Desember Atau Kalau ada yang Dari Contoh Agustus 2022 Sampai Desember 2022 Berarti satu tahun Satu tahun setengah ya Jadi itu tulis aja Satu tahun sampai Lima bulan Dan disini Kebetulan Yaitu Tiga tahun ya Tulis aja Jadi kalau tidak ada lebih bulannya Tulis aja yang Nol Oke Nah date of expiration Jadi Tahun Kapan berakhir KTP Tinggal kita di Jepang ya Nah setelah itu Resident card number Disini ditulis Nomor KTP kita ya Setelah diisi Lanjut Kita scroll ke bawah ya Nah disini Harus upload The image Foto resident card nya ya Nah disini Apa Di upload Depan dan belakang Dan harus kelihatan ya Oke Langsung saja Ini Depan Dan ini Belakang ya Front side Dan Back side Kita Upload yang Depan dulu Setelah di upload Baru kita centang disini I have confirmed The content below Diklik yang sini ya Confirm The content You have entered Jadi Semua Content-content yang Telah diisikan Dan ini Kita cek lagi Ini kita cek Cek semuanya Cek semuanya Dan disini ada Pernyataan The information In the answer Above is True and Correct Jadi semua informasi Di atas adalah Benar adanya Dan Apa ya Betul ya Setelah selesai Dicek Lalu kita klik yang Answer Lalu kita tunggu Nah ini ada Konfirmasi Dua kali ya Setelah sampai Di sekson Pengecekan Data ini Teman-teman Silahkan bisa Screenshot Datanya Buat Dokumen Pribadi ya Karena setelah Selesai Dari sekson ini Kita tidak bisa Untuk kembali Untuk mengeditnya Ini informasi Informasi Lainnya Nah Dan disini ada Purpose of use Of the account Jadi tujuan Menggunakan Kartu ini Itu untuk apa Dan disini ada Pilihannya Untuk menerima Gaji Atau Menerima dana pensiun Atau apa ini Semuanya ya Settlement Of living Expense Jadi untuk Biaya hidup ya Kalau kita bisa Beli-beli apa Gitu Terus Ada purpose of use Jadi selain Untuk membayar Tagihan-tagihan Kita digunakan Buat apa Aja Contoh Ini Resep Jadi ini Tidak usah Diklik Tidak usah Dipilih Karena yang Paling penting Yang atas Yang ini Yang ada tanda merah Ini yang required Yang ini semua Harus diisi Oke Setelah itu Occupation Nah disini Occupation itu Artinya Job atau Pekerjaannya Sebagai apa Jadi disini 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 gak ada Jadi kita pilih Other aja ya Engineer Nah Ini gak usah Diisi Kalau gak ada Tanda merah Require Gak usah diisi Gak apa-apa Nah disini Nah ini yang ini Disi ya Monthly Amount of Transaction Berarti Perbulannya Biasanya itu Transaksi Sampai Berapa Berapa Yen ya Disini ada Pilihannya 10.000 Yen Atau Lebih Lebih dari 50 Yen Sampai 100 Yen Dan Semuanya Jadi aku Pilih yang ini Aja ya 50 Yen Sampai 100 Yen Saja Terus Transaction Frequency Jadi Dalam Seminggu Dari Berapa Kali Biasanya digunakan Untuk Transaksi Bisa juga 3 times a week Or more Jadi 3 kali Seminggu Atau lebih Atau 1 kali Sebulan Atau Berapa Ini ya Bisa dilihat Jadi aku Pilih yang Apa ya Every 2 3 Month Once A month Every Year Once A week Jadi aku Pilih yang Ini aja 3 times A week Or more Jadi kadang-kadang kita Buat Bayar tagihan Tagihan Atau Transfer ke Teman Kita Kan gitu Gak Mesti Seminggu Bisa Sekali Bisa Dua Kali Yaudah Aku Pilih Yang 3 times A week Or more Gitu aja Terus Disini Resources Of Transaction Jadi Sumber Dana Untuk Dimasukkan Kartu Jujo Itu Dari Mana Jadi Aku Pilih Yang Salari Jadi Gaji Kita Terus Plan Cash Transaction After 2 2 2 Million 2 Juta Tidak Tidak Jadi Kita Pilih Yang No Aja Kayaknya Kebanyakan Kalau kita Bisa Transaksi Melebihi 2 Juta Dengan Nama Yang Sama Kalau kita Punya Satu Cukup Satu Aja Oke Langsung Kita Centang Disini Setelah itu Baru kita Confirm The Content You Have Enter Jadi Kalau Semuanya Sudah Terisi Baru Ini Klik Yang Sini Nah Ini Ada Konfirmasi Lagi Isi Semuanya Oke Oke Sudah Benar Sudah Dicek Semua Benar Baru Kita Coret Centang Atau Klik Yang Answer Sudah Benar Semua Baru Answer Oke Dan Sudah Selesai Gitu Aja Jadi Cara Update Kartu Yucco Tanpa Harus Ke Kantor Post Jepang Lewat Website Langsung Itu Mudah Cepat Dan Kartu Yucco Bisa Langsung Digunakan Dan Itu Dia Tutorial Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Buat Teman Teman Untuk Like Video Ini Dan Jangan Belum Subscribe Subscribe Dan Please Share Video Ini Biar Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Lainnya Oke See you In the Next Video Bye Bye